ini adalah burung kutilang yang baru lepas loloh ya masih anakan bisa teman-teman lihat namun ada keunikan yaitu di bagian dada dan sayap mulai berganti bulu dengan warna hitam ya yang tidak pada umumnya yaitu burung kutilang biasanya dadanya berwarna putih polos namun untuk kutilang ini berwarna hitam seperti burung latik batu jadi burung ini lepas loloh kemudian berganti bulu ya namun ketika bermutasi ternyata bulu yang tumbuh justru bukan coklat pada umumnya warna atau putih tetapi bulu yang tumbuh di bagian dada kepala sayap melainkan berwarna hitam jadi ini sangat unik ya dan langka ini real ya teman-teman bukan semiran ataupun cat dan teman-teman juga bisa perhatikan ya di bagian pantat berwarna hitamnya pun ketika tumbuh bulu barunya ini ada semburat-semburat warna hitam ya di bagian pantat yang seharusnya kuning ini sudah mulai berganti warna hitam dan di bagian dada bulu-bulu barunya pun tumbuh bukan warna putih melainkan warna hitam kemudian di bagian sayap juga sudah ada yang berganti ya dua selar ini di bagian tengah ini pun berwarna hitam begitu pula di bagian punggung dan ekor sudah ada juga nih yang berganti ya dua selar warnanya pun hitam dan juga bulu yang dipangkalnya ini yang masih muda tumbuh masih pendek juga berwarna hitam di bagian kepala juga bulu-bulu jarum ataupun bulu-bulu baru yang tumbuh pun warnanya hitam juga ya hitam legam bukan coklat pada umumnya bisa teman-teman lihat di bagian kepala ini ya ini bulu-bulu baru barunya berwarna hitam ya sampai ke pangkal jadi bukan semiran ya ini warna asli dan juga sayap sebelah kanan pun dua selar dan bagian atas bulu mudanya ini pun berwarna hitam legam ya bukan berwarna warna coklat ini sudah berganti dua biji ya di bagian atasnya juga ini bulu halusnya pun warnanya hitam bisa teman-teman perhatikan ya terlihat jelas nih yang tengah dua selar ini warnanya hitam legam ya di kamera kurang terlihat jelas tapi kalau di aslinya ini hitam legam ini teman-teman bisa perhatikan ya ini bagian dadanya saat unik sekali ya dan jarang ada bisa bercak-bercak hitam semua ya jadi semua bulu-bulu yang bermutasi atau ketika burung kutilang ini lepas bulu trotol ini langsung berubah warna hitam legam ya bukan warna coklat lagi teman-teman bisa perhatikan ya ini semburat-semburat bulu-bulu baru hitam semua sekali ya perbedaannya teman-teman ini bulu dua selar yang di tengah warna hitam ini bulu baru ya bagian dalamnya pun mulai bulu-bulu halusnya berganti warna hitam juga lucu sekali ya teman-teman jadi burung kutilang ini mungkin bisa nanti bisa berubah seperti burung yang glatik ya dadanya hitam sampai di bagian dalamnya pun warna hitam ya teman-teman atau bukan putih satu warna hitam nah ini penampakannya ya teman-teman ketika kita lepas di dalam di dalam sangkar terlihat bercak bercak warna hitam semoga kedepannya bisa full hitam ya jadi lucu ya nanti ketika burung kutilang berwarna full hitam seperti apa ya jadinya untuk suara ini belum ada ya teman-teman karena masih amakan ya baru lupa strotol masih belajar sementara kita dekatkan di tempel ya dengan kapas tembak mudah-mudahan burung kutilang ini bukan bersuara kutilang ya melainkan akan saya cetak ke suara kapas tembak dan informasi juga pernah juga ya banyak yang dapat ketika sedang mikat burung burung kutilang dengan warna yang hampir seperti ini ya jadi bukan pertama kalinya burung kutilang berwarna hitam seperti ini tapi kita juga sudah tahu ya untuk kedepannya nanti setelah bermutasi dan bermutasi lagi-lagi apakah bulunya akan hilang kembali normal atau justru akan lebih semakin hitam pekat ya yang saya harapkan ini justru menjadi full hitam ya keren untuk kebayangannya ya Oke teman-teman semoga informasi ini bermanfaat terima kasih telah menonton sampai ketemu di video selanjutnya